Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cireboni. BAP dengan putusan itu berbeda yang lain. Ini sangat mengejutkan ya di sidang PKA ya Sudirman. Ini ahli ini mengatakan bahwa BAP Rudiana ini dengan putusan ini berbeda ya. Jadi ini sangat mengejutkan sekali. Itu perterangan Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cireboni. BAP dengan putusan itu berbeda yang lain. Ada dokumennya? Saya punya yang lain. Nah begitulah cuprikannya ya. Ini cuplikannya tadi seperti itu dan kita simak video selengkapnya. Maaf ya agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail gitu. Sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun seahli pohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang FONIS. Di dalam FONIS sudah dinyatakan 3 DPO. FONIS. Di semua FONIS nomor 3 nomor 4 itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabayaan terhadap ini. Sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada disini saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini. Semuanya pasti bertanya DPO-nya sampai saat ini belum ditangkap. Padahal FONIS itu kan putusannya memang ini adalah produk pengadilan ya kan. Tapi dimana ya DPO-nya gitu ya. Sampai saat ini setelah Pegi Setiawan itu bebas ya. Itu belum ketemu juga DPO-nya. Makanya rakyat pasti bertanya-tanya. Tentang pengabayaan atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam FONIS. Apakah itu bisa hilang begitu saja? Atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan lain-lain atau apa? Saya minta pandangan ahli. Ya sebagai orang bodoh juga ya. Orang awam lah ya seperti saya gitu ya. Oh yang tadinya putusannya ada 3 DPO dan ada 8 terpidana yang sudah menjalani hukuman. Akan tapi DPO-nya nggak tertangkap bahkan misalkan ini dihilangkan. Kok bisa jadi ya? Ini kan pembunuhan berencana bahkan sudah ada yang dihukum. Akan tetapi yang DPO-nya nggak tertangkap. Nah bagaimana ini pembunuhan berencana gitu ya. Pasti masyarakat juga yang orang awam juga sudah tahu. Loh kok bisa pembunuhan berencana padahal DPO-nya juga nggak ketemu. Padahal ini kan satu produk kan gitu ya. Ini kan aneh gitu lucu. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah. Ada syarat. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Orang kalau sudah jadi labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup orang juga dicuk-cuk. Berarti polisi sudah menelisiri. Menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal. Siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya. Benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in person. Iya, iya, iya. Betul, betul juga. Benar, benar. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry. Saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah. Berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah. Termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan saja Pak Ali kalau misal Ali punya. Jadi, keterangan Pak Rudiana dalam persidangan, dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumah. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di pengadilan negeri Cirebon. BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Wow. Aneh ya. BAP sama putusannya bisa beda. Terus ini bagaimana gitu ya. Tapi ini memang mungkin jalannya seperti itu. Dan akhirnya terbongkar lah di sini gitu ya. Untung ketemu-ketemu ahli-ahli yang benar-benar keliti, benar-benar jeli ya. Ahli ini ya. Yuk kan. Kita lihat perbedaan dari mana. Ada nofoam lagi nih. Iya nofoam itu. Bisa jadi nofoam itu. BAP-nya mana? Putusannya mana? Bapak. Coba kita cocokkan dengan termotor. Ada nggak? BAP atas rumah Pak Rudiana ada nggak bawa, Pak? Bentar Pak ya, kita cocokkan. Biar sama-sama kita lihat. Ada Pak. Bawa. Putusannya bawa. Permohon bawa putusannya. Kita lihat di BAP. 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 Saksi pelapor ya, berarti. Lagi diperiksa sama Hakim ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat sebuah perkara ini benar-benar terang-benar. Ya, Pak. Asmi. Masih pelapor berarti. Ya, saksi Pak Aif. Eh, sorry. Saksi Pak Rudiana. Ada putusan nggak? Sampai. Sampai 34. Saya menemukan dalam putusan 4, halaman 34, keterangannya ada datang ke rumahnya. Hmm, ini teliti banget ya ahli ini ya. Hebat ini bisa menemukannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi keajaiban ya. Yang selama ini dibilang ya mudah-mudahan ada keajaiban. Keajaiban mudah-mudahan dari jalan ini dengan cara seperti ini ya. Ahli yang menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Ya, bisa jadi keajaiban nanti ya. Alin yang kedua, Mas. Saya boleh? Anda ya? Biar Mas enak. Nih. Rumah berarti identitas jelas. Teman-teman juga pasti tahu kan. DPO yang kemarin sudah tertampang. Itu kan sudah ada alamat-alamatnya ya. Tapi tidak tertangkap ya anehnya. Itu lupi dulu. Nah, terus yang mencuri. Ini segera ya. Ini baru-baru. Ada ini punya. Ini. Ini. Terang-baru. Baru kita bilang. Loh, tapi. Kita menemukan. Kalau dia nggak lakukan. Ini yang mungkin. Jadi, ini udah. Address. Alamat. Ini pesannya. Iya. Kenapa di GMPO itu udah ada alamat? BAP-nya. Tadi ini yang. Nggak ada. Dia nggak penerangga. Karena dia tidak tahu kan. Dia nggak ada. Sampai ke sana. Di BAP-nya tidak penerangga. Tidak penerangga. Nantap ini ya. Mana poin yang dia tidak penerangga. Oke ya. Jadi, ini. Mudah-mudahan ini benar ya. Ini bisa membuat sebuah perkara ini benar-benar terang ya. Dan kita menunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan yang terbaik saja ya. Kalau mereka memang tidak bersalah ya. Harusnya ya bebas. Gitu saja ya. Permintaan kita ya. Doa kita. Dorongan kita ya. Masyarakat. Kita netizen semua. Mari kita dukung dan kawal terus kasus ini sampai selesai ya. Biar keadilan itu benar-benar terungkap. Dan bisa didapatkan sama orang-orang yang benar-benar mencari keadilan. Apalagi jika memang orang-orang tersebut tidak bersalah ya. Dan oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.